Memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bukankah ini yang kita butuhkan di dunia ini? Makan, minum, dan gak sakit dari dunia ini. Udah kaya, aduh, 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 aduh. Padahal firman Tuhan berkata, bahwa dia akan memberkati makananmu dan dia memberkati air minummu. Dan dia menjauhkan kita dari penyakit. Ini janji daripada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Genapilah firman dalam hidupku. Amen. Coba Roy sini dulu sebentar. Roy ini, berapa tahun lalu ya? Berapa tahun lalu ya? Roy ini waktu sakit tahun berapa tahun? Bebet, tahun berapa? 2012. Waktu itu Bebet dia panggil di kamar bertiga kali sama Roy. Roy rada kepucat-pucat ini. Bebet, nak miiis. Tapi enggak boleh bilang orang. Tante, jangan bilang orang. Kenapa enggak boleh bilang orang? Kan enak kalau didoakan. Enggak usah, kita bertiga aja. Saya sangat ingat. Saya itu enggak suka masuk kamar tidur suami istri. Tapi dipanggil saya masuk di situ. Aku masuk ke sana. Berdoa bertiga. Sungguh-sungguh berdoa. Minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan tolong Roy. Waktu itu kau sakit apa? Cancer. Cancer dan cancer. Nah itu tuh apa semua itu. Semua yang membahayakan ada pada dia. Dan katanya dokter kalau dia tidak diobati dalam waktu singkat. Dia check out. Karena si bebet nangis takut cek alkohol. Takut biaya mahal kan. Pokoknya nangis. Kami bertiga nangis di dalam kamar. Kami berseru kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian mujizat apa yang terjadi? Dua tahun yang lalu ya. Saya diprediksi sama dokter. Umur saya hanya 6 sampai 12 bulan. Karena saya dapat diperkanser sama cirrhosis. Jadi ini sebenarnya tim dokter dari top dokter ya. Dari Kaiser. Dari UCLA. dan satu-satunya jalan saya bisa survive hanya melalui transplant. Nah padahal transplant itu menurut statistik itu biasanya tuh 5 tahunan. Padahal umur saya diprediksi hanya 6 sampai 12 bulan. Tapi waktu itu dikoreksi sedikit. Karena badan saya masih sehat. kelihatannya oleh tim dari UCLA. Dia bilang. Kamu gak bisa lebih lama dari 2 tahun. Tapi dia tidak bilang. Mulai kapan. Tapi no more than 2 years. Tapi mujizatnya. Setelah kita bertiga berdoa. Dengan Ibu Esther. Dan saya juga pada waktu itu. Tidak mau memberitahu ke orang-orang. Karena apa? Karena saya sehat. Saya masih bekerja. Saya worry. Kalau saya orang-orang tahu. Mungkin akan kena impactnya ke pekerjaan saya pada waktu itu. Jadi hanya kita bertiga berdoa. Tapi mujizat itu terjadi luar biasa. Kurang dari 1 tahun. 1 minggu. 1 minggu sebelum 1 tahun. Saya dapat call dari UCLA. Dia bilang. Kamu segera ada donor. Dari Arizona. Umurnya 27 tahun. Dan pada waktu itu. Saya sehat. Baru pulang kerja ya. Itu mujizat. Benar-benar terjadi ya. Livernya semua. Blak test. Blak darahnya semua. Itu. Rilih-rilih cocok sama saya. Sehingga saya itu bisa dapat gitu. Padahal orang lain. Sampai 5 tahun. Saya lihat di UCLA itu. Pada datang meninggal. Datang meninggal ya. Tapi kok. Luar biasa. Saya justru yang diselamatkan. Dan kata. Satu lagi yang mujizat terjadi. Itu di UCLA. Sudah ada kira-kira 5 ribu. Orang yang trans-trans seperti saya. Tapi katanya. Itu trans-trans itu operasi besar ya. Kira-kira 8 sampai 12 jam. Tapi waktu dokter itu operasi saya. Itu hanya 6 and a half hours. Dan dari situ. Semuanya tuh berjalan smooth. Sampai dokternya tuh gak percaya ya. Dan katanya dari sejarahnya dia operasi. Saya the only one patient yang melakukan trans-trans-trans-trans-trans. Tidak memerlukan sama sekali satu tetes pun. Trans-trans-trans-trans-trans-trans. Itu luar biasa. Sampai saya tuh sekarang ini. Salah satu. Apa dimonitor terus oleh UCLA. Sama Kaiser juga. Why ini bisa terjadi pada diri saya. Karena semua liver function. Sebelum terjadi itu. Semuanya normal. Tapi. Ada cirrhosis dan dua Cancer Di dalam tubuh saya Saya ingin pada sempat ini juga bersyukur Pada Tuhan yang melalui Dua kita bertiga Khususnya Ibu Esther Yang sungguh melalui Ibu Esther Sesuatu Mujizat itu terjadi Terima kasih Terpukti-pukti Jadi terpukti tahu ya Yang kasih sama kamu ya Makanya kamu kok kelihatan mudah banget Jadi Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil There is power in prayer Pada saat kita percaya Karena ini janji daripada Tuhan Bahwa dia akan memberkati makanan kita Dia akan memberkati air minum kita Dan dia akan jauhkan kita Dari penyakit Kalaupun penyakit masuk dalam hidup kita Bukan berarti kita terkutuk Tidak Ada sesuatu dibalik penyakit itu Yang sedang dia mengajar kepada kita Karakter kita perlu dibentuk Iman kita perlu bertumbuh Di dalam dia Dan Alkitab berkata disini Di dalam Inji Lukas Dikatakan pada Inji Lukas 1 Ayat 68 Berkata demikian Terpujilah Tuhan Ala Israel Sebab ia melawat umatnya Dan Membawa Kepasan Kepadanya Jadi ketika Tuhan datang Di dunia ini Dia tidak datang Dengan tangan kosong Dia datang untuk Menyelamatkan kita Dan dia datang untuk Melepaskan kita Dari segala bentuk Keterikatan Ia datang Untuk memberikan aku hidup Dan mempunyainya Di dalam Segala Kelimparan Biarlah kita terima Kelepasan Yang Tuhan ingin Berikan kepada kita Ada orang Dia menikah Dengan penyakit Di dalam pikirannya Sudah terbentuk Di dalam pikirannya Dia berkata Kepada dirinya Saya sakit Pagi-pagi dia bangun Saya sakit Lalu dia bertemu Dengan orang Dia bilang Saya sakit Nanti kalau dia Telepon orang Saya sakit Dia menikah Dengan penyakit itu Padahal Tuhan datang Untuk melepaskan kita Bukan hanya Dari dosa Dan kesalahan kita Bukan hanya Dari kutuk Dan kemerontakan kita Tapi dia rindu Melepaskan kita Dari sakit Penyakit juga Amin Bagi Tuhan Tidak ada yang Ustaznya Saya sudah lihat Terlalu banyak Orang yang sakit Kanker Yang berbagai Kanker lagi Yang penyakit Ada di Flores Satu waktu Kami pergi Layanan Kebangunan rohani Besar di Flores Kemudian ada orang Dia datang Aduh dia punya Matanya itu Sudah berakhir Dan yang keluar Dari Cairan yang keluar Dari mata itu Adalah Kekuning-kuningan Dan Yang dia keluarkan Tidak harum Tapi rada-rada Gitu Tidak enak Dan kalau Kebangunan rohani itu Wah Kan Iman kita Dipangkitkan Semangat kita Dipangkitkan Kemudian Akhir daripada Kebangunan rohani Biasanya Didoakan Nah ini Yang sakit Meleleh-meleleh Di mata itu Ya dia sakit Kemudian Dia datang Kan berdiri Seperti begitu Dia datang Dia berdiri Tepat Gak tau ya Dari belakang Dia datang Dia bisa nyusul 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 Dia berdiri Tepat Di depan saya Dengan matanya Gitu Maksudnya Tumpangkan tangan Dan berdoa Ketika saya lihat Menjijai Sekarang Aduh Tuhan Jangan memasukkan Salah dalam Pencobaan Begini Tapi di dalam Hati saya Saya sudah Umumkan Kita kan Pemwarta Boleh jalan-jalan Ke kiri Dan ke kiri Jadi Saya sudah Menjauh Daripada dia Karena saya Tidak mau Tumpangkan tangan Pada barang Yang lengket-lengket Begitu Lantas Tidak bau enak Kali Begitu Jadi Tapi di dalam Hati saya Tuhan Taruhkan Tumpangkan Tangan Aduh Aduh Tumpangkan Tangan Kemudian Cuman Kesan Tuhan Taruh Tumpangkan Tangan Tapi Ketika saya Lihat Aduh Ini Aduh Tuhan Yesus Tapi kan Gak boleh Bilang Gitu Kalau kita Jijik Masih Saya bilang Si Jijik Lucu lagi Tapi saya ingat Terlintas Dalam pikiranku Ketika orang kusta Dia datang Kepada Tuhan Yesus Dan dia berkata Tuhan Jika Tuhan Mau Tuhan dapat Tahirkan aku Kemudian Tuhan berkata Aku mau Tiba-tiba Terlintas Aku mau Tuhan Ika juga harus Mau Jadi Saya tumpangkan Tangan Tangan Kepada Saya Mau Lihat Mau Taruh Dimana Mendarat Dimana Tangan Saya Pokoknya Saya Kulurkan Tangan Aduh Saya Rasa Pasar Pasar Dalam Nama Yesus Semua Engkau Dan Puji Tuhan Tuhan Itu Setia Dan Adil Ketika Selesai Kebangunan Rahani Itu Saya Lihat Di tengah Lapangan Dia Dikerumunin Oleh Orang Orang Dia Bersaksi Gak Tahu Apa Yang Dia Bilang Waktu Dia Tumpangkan Tangan Aduh Sakit Sekali Tapi Yang Dia Bersaksi Tuhan Jangan Dia Amin Amin Rugi Sekali Bagiku Kalau Aku Rasa Jijik Dan Aku Merasa Aku Tidak Mau Ulurkan Tangan Tetapi Pada Saat Itu Ketika Ulurkan Tangan Jamahan Tuhan Tangan Tuhan Yang Dipinjam Oleh Tuhan Saya Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Keselamatan Daripada Tuhan Kesembuhan Daripada Tuhan Tuhan Mengalirkan Kepada Orang Ini Dan Dia Memperoleh Kesebuhan Terpujian Pujilah Tuhan Yesus Amin Kita Kalau Kita Terikat Dengan Tabiat Tabiat Buruk Kalau Kita Terikat Dengan Perkara Perkara Yang Buruk Biarlah Pada Malam Hari Ini Kelepasan Terjadi Ada Orang Yang Terikat Dengan Pikiran Negatif Curigation Meluluh Ada Kan Curigation Disini Curiga Aja Kerjanya Dan Itu Saran Tersiksa Kalau Kita Punya Pikiran Negatif Dan Curiga Meluluh Kita Minta Kepada Tuhan Lepaskan Aku Daripada Keterikatan Karena Tuhan Melawat Umatnya Dan Dia Membawa Kelepasan Siapa Disini Mau Dilepaskan Puji Tuhan Saudara Mau Saya Juga Mau Ada Bagian Bagian Di Dalam Hidupku Dan Di Dalam Hidup Kita Sekalian Kalau Kita Terikat Datanglah Kepada Dia Karena Dia Datang Untuk Memberikan Kepada Kita Hidup Dan Mempunyainya Di Dalam Segala Kelimpahan Biar Pengertian Dan Firman Tuhan Boleh Masuk Dalam Hidup Kita Dia Datang Dan Kitab Suci Berkata Tuhan Berkarya Dalam Dunia Ini Tapi Tidak Selama Lamanya Dia Berada Di Dalam Dunia Ini Karena Misi Daripada Yesus Kristus Adalah Untuk Mati Bagi Dosa Saudara Dan Sayang Mari Sama Sama Kita Lihat Di Dalam Injil Markus 15 Di Dalam Injil Markus 15 Ayat 27 Sama Sama Kita Baca 2 3 Bersama Dengan Dia Disalimkan Dua Orang Penyamun Seorang Di Sebelah Kanannya Dan Seorang Di Sebelah Kirinya Ayat 28 Demikian Kenapa Nas Alkitab Yang Berbunyi Ia Akan Terhitung Di Antara Orang Durhaka Ketika Yesus Kristus Datang Ke Dalam Dunia Ini Dia Tidak Ada Pilihan Baik Kiri Maupun Kanan Dua Dua Orang Jahat Orang Durhaka Dan Dia Terhitung Di Antara Orang Durhaka Dia Mati Bagi Dosa Saudara Dan Saya Dia Tanggung Semua Kesalahan Kita Dia Mati Sebagai Pencuri Dia Mati Sebagai Penjahat Dia Mati Sebagai Pezina Tidak